Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ya'u-Wawan Ma'i al-Ustadha Adi Husna Iza ma'akunna al-Kitab Faftahna al-Sofah al-Khamis al-Assyr Wa nabda' darsana al-Yawm Biqira'at al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Talbul alifu wal-Ya'u-Wawan Maksudnya apa ya? Nah maksudnya adalah Ketika ada fi'al yang di dalamnya berubah Kolbu Kolaba Bukan kolbu hati ya Bukan Tapi kolbun itu dari kata kolaba Jadi ada perubahan dalam fi'al itu Nah bagaimana ketika perubahannya itu terjadi dalam alif dan Ya' Yang berubah menjadi waw Nah seperti apa? Al-Amsillah Nah tilal-Amsillah Lahizna Syahadassaihunalharman Kalau biasanya Antuna mencari sendiri Arti-arti dari al-Amsillah Al-Yawm insyaAllah Ana u'tikumu basharatan Ma'na lihadil-Amsillah Hari ini Ustazah langsung kasih saja ya Artinya Syahadassaihunalharom As-sa'ihun bermakna turis Harom Piramid Kalau pakai H H kecil itu artinya Harom Tanah Tanah suci ya Nah kalau H Pakai H besar ini artinya adalah Piramid Di Mesir Nah syahada Bimakna Memperhatikan Jadi Para turis Memperhatikan Piramid Oke Perhatikan disini Mana fa'il Mana maf'ulun bih Ya Ini fa'il Ini maf'ulun bih Suma As-sani Al-misal as-sani Hakama Al-kawdi Al-muttahama Hakama Suhima Hukum Al-kawdi Al-hakim Ya Hakim Al-muttahama Bimakna Tersangka Hakim Menghukum Tersangka Ya Lahiz Suma Al-akhir Samaha Al-halim Al-mudnima Samaha Bimakna Yu'ti Al-afwa Memaafkan Ya Al-halim Orang yang pemaaf Al-mudniba Man lahudan bun Ya Jadi Orang pemaaf Memaafkan Al-mudnib Ya Orang yang berdosa Yang memiliki dosa Nah Hadihi Abda'ifah Al-ula Ini contoh bagian pertama Bagaimana Kalau berubah Ya Coba perhatikan Ini semuanya Fi'lul ma'lum Fi'lul ma'lum itu Apa Sazah Fi'lul ma'lum itu Dari kata alim Ma'lum Yang diketahui Yang diketahui Siapa Fa'ilnya Makanya Maklum Namanya Jadi dalam Fi'lul ma'lum itu Selalu ada Maf'lul bi' Nah Sementara Fi'lul ma'lum ini Bisa berubah menjadi Fi'lul maj'hul Seperti apa Nah Kita lihat contoh At-ta'ifah Yaliha Talihah Sengaja Ini nomor satu Ini juga nomor satu Agar kalian tidak terkecoh Garantuna Tidak terkecoh Syahada Berubah menjadi Syuhida Hakama Berubah jadi Hukima Samaha Yakunu Sumiha Nah Bedanya apa? Ingat Yang tadi ini adalah Fi'lul ma'lum Yang diketahui Siapa fa'ilnya Siapa yang melakukannya Maka harus pakai Maf'ulun bi' Yang ini Berubah dari Fi'lul ma'lum Menjadi Fi'lul maj'hul Maj'hul itu Jahil Tidak diketahui Siapa fa'ilnya Contoh ya Saya artikan agar Antuna lebih paham Syahada Syahada Syahun Al-haroma Tadi apa artinya? Para turis Memperhatikan Piramid Nah Ini Fi'lul ma'lum Berubah Mengganti Diganti Syuhidah Al-harom Syuhidah Artinya Disaksikan Al-harom Piramid Jadi piramid Disaksikan Kalau ini Turis Menyaksikan Piramid Kalau ini Piramid Disaksikan Dilihat Nah Yang harus Diperhatikan Disini adalah Ketika Fi'lul ma'lum Berubah Jadi Fi'lul maj'hul Maka Dia tidak Menggunakan Fa'il Disini ada Fa'ilnya kan? Nah Disini tidak ada Fa'ilnya Tapi Ini Yang tadinya Haroma Maf'ulun Bihmansu Pake Fathah Dia berubah Jadi Harumu Marfu'u Bidhammah Coba kita lihat lagi Contoh yang kedua Hakamal Qudhi Al-Muttahama Hakim Menghukumi Tersangka Coba Kalau diganti Jadi maj'hul Jadi Hukima Al-Muttahamu Ya Tersangka Dihukum Kalau ini Tadi Piramid Disaksikan Tersangka Dihukum Coba yang terakhir Samahal Halimu Al-Muttnib Orang Pemaaf Memaafkan Yang berdosa Coba Ini dirubah menjadi Fi'ilul Maj'hul Sumiha Al-Muttnib Ya Orang Berdosa Dimaafkan Syuh Syahada Berubah menjadi Syuhida Hakama Yakunu Hukima Samaha Yakunu Sumiha Nah Ini nanti akan ada Koidahnya Ya Na'ti'ila Al-Amsilah Talihah Nah Ini Contohnya Berubah Lain lagi Kalau ini berubah menjadi Fi'ilul Maj'hul Nah Kalau ini berubahnya jadi apa Kita lihat Aina'a Aina'a Thamru Apa makna Aina'a Aina'a itu Lathid Harum Wangi Enak Atau Matang Ya Thamru Thamru itu Tufa Al-Burtukol Al-Ainab Buah-buahan Aisaro Tajir Aisaro Innamu'alusri Yusro Aisaro Berarti Memudahkan At-tajir Ya Tajir Orang yang Berjualan Pengusaha Pengusaha Memudahkan Ya Suma Ayquntu Bilkhabari Ayquntu Bimana Saya telah Yakin Ayquntu Bilkhabar Saya sudah yakin Dengan Kabar Hadihil Af'al Tagayyaro Ila Hadihil Ayna'a Thamru Fathamru Muni'un Nah Perhatikan Ayna'a Fi'lul ma'di Berubah jadi Muni'un Ismul fa'il Aisaro Fi'lul ma'di Berubah jadi Musirun Ayisaro Tajiru Fathajiru Musirun Ayquntu Bilkhabari Fa'ana Mu'qinun Bihi Jadi Ayquntu Berubah jadi Mu'qinun Ayquna Mu'qinun Nah Ini bagaimana Kaidahnya Coba kita lihat ya Nanti kita sesuaikan Al-Qa'idah Al-Ibdal Jualu harfi Makanan Akhir Ingat tadi Judul kita hari ini apa Al-Ibdal Wal-I'lal Al-Ibdal Jualu harfin Makanan Akhir Jadi Al-Ibdal itu adalah Membuat suatu huruf Menggantikan posisi huruf yang lain Nah Idhakan Al-harful Mutaghyyr Harfa Illatin Nah Kalau yang berubahnya itu Al-harful Mutaghyyr ya Huruf yang berubahnya itu Harful Illah Masih ingat Harful Illah itu apa saja Oke Betul Alif Waw Ya Ya Kalau yang berubahnya itu Huruf Alif Atau Waw Atau Ya Yusamma I'lalan Aydun Nah Maka Berubahnya ini Disebut I'lal Makanya judul kita tadi Di depan apa Nah Kita lihat Judul kita Masih ingat tadi Oke Al-Ibdalu Wal-I'lal Suma Saniyan Iza Waqo'atil Alifu Ba'da Dhammi Samahni Shwaya Nah Ini dia Iza Waqo'atil Alifu Ba'da Dhammin Tuklabu Wawan Ya Kalau Coba kita lihat Nah Ini Jadi bagaimana Iza Waqo'atil Alifu Ini alif Ya Ba'da Dhammi Setelah Dhammah Nah Tuklabu Wawan Nah Ini domahnya Ini wawnya Jadi Kalau ada Alif disini Ya Waqo'at Alifu Ba'da Dhammi Kemudian Setelahnya Ada dhammah Diganti Maka Tuklabu Wawan Berubah Jadi waw Syahada Syuhida Afwan Balik lagi Ini kita ya Sorry Coba Nah Hakamah Yang kedua Jadi Hukimah Samah Jadi Sumihah Oke Oke Nah Nah Sekarang kita Lihat lagi Koidah Yang tadi Nah Tadi Koidah yang kedua Nah Sekarang Al-Qaidah As-salisah Seperti apa Seperti apa Domahnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.